Ya selamat pagi sahabat berkarya TV di mana pun berada, masih dengarkan Hanya Karya di sini dan saya sekarang sudah berada bersama keluarga besar Pate Berkarya NTB kita langsung aja kasih pertanyaan khusus mulai dari Dewan Pakar DPW NTB Bang Tony apa kabar Bang Tony? Oh iya, kabar baik ya Pak Erhan? Ya Bang Tony langsung aja nih ya nih, kan akhirnya ini banyak isu dengan menyebarnya rekaman ketua DPW dan salah satu jajaran pengurus di bawahnya ini agak sedikit meresahkan, membuat orang bertanya ide-nya kalau boleh, mohon diperjelas untuk itu ya itulah, dalam dinamisasi dan harmonisasi politik apalagi NTB merupakan bagian daripada pemerintahan karena sudah ada di dalam legislasi yang tentunya adalah berbagai macam statement manupers selalu ada tapi yang jelas DPW NTB dengan jajarannya serta DPD-DPD dalam keadaan kondusif, terkendali dan siap menghadapi Pilkada 2020 dan siap menghadapi 2024 sebagai salah satu menang di pemilihan umum kebetulan saya bersama Andida, ketua DPD Lombok Barat yang suka tidak suka mau tidak mau merupakan DPD se-Indonesia dengan perolehan lima kursi di internal partai berkarya saya kira ini terbanyak dan satu buah prestasi dan kami pun menyarankan kepada beliau supaya di 2024 berkurang jangan nambah harus dan itu adalah komitmen politik dan bekerja kerdas berkerja keras dan bekerja kerdas dan secara kebetulan kami juga disaksikan yang notabene hari ini detik ini adalah pejabat di ruang lingkup pemerintahan Lombok Barat sebagai DPD terpilih artinya saya sebagai Dewan Pakar ketika memberikan arahan dan saran serta pandangan politik yang tidak benar namanya memberikan keterangan palsu di depan pejabat yaitu pasal 3.17, pasal 3.18 pidananya sangat ada walaupun sangat ringan karena disebut pasal karen tapi ketika kita ngomong disini ini adalah merupakan sebuah perbuatan arah yang menuju kepada tingkat mosi untuk dilaksanakan sebagai bentuk konsekuensi berpolitik dan kebetulan adinda saya ini juga merupakan seorang advokat di NTB ya sudah cukup lumayan menangani kasus-kasus ya jadi artinya bahwa NTB siap memenangkan pilkada 2020 dan NTB siap bermenah diri melengkapi dan menyempurnakan struktural untuk menghadapi 2024 dan beliau ini adalah Dewan Terpilih DPRD Lombok Barat dari praksi partai berkarya artinya sudah memenuhi satu praksi dari kursi yang terpilih bukan praksi gabungan satu praksi dan Alhamdulillah ini merupakan bagian semangat buat DPW karena sudah ada hasil dan sudah ada prestasi dari adik-adik kita dan kemudian masa depan harus lebih baik lagi lebih maju lagi dan lebih ke depan lagi karena siap menghadapi masa depan yang lebih baik lagi nah sekarang lanjut dari salah satu Ketua DPD Bapak dari Ketua DPD mana ya Pak? saya dari Lombok Utara Lombok Utara? ini apa yang dari? dari Ketua DPD Lombok Barat Lombok Barat? kalau abang? Lombok Barat dan beliau adalah DPAD Terpilih DPAD Terpilih? betul karena ini kan saya kan berada di Moseli di DKI jadi kita kan gak tahu nih yang berada di NTB itu seperti apa mungkin Kang Tony bisa menjelaskan tentang rencana ke depan dari DPW NTB di sana seperti apa dan bagaimana? untuk pemenangan 2024 tentunya DPW melakukan rapat rutin dan intensif sambil membahas strategi-strategi yang menghadapi situasi dan kondisi baik internal ataupun eksternal dan tidak lupa mendelehirkan kepada tingkat DPD untuk melakukan pemantapan, penyempurnaan dan beberapa hal teknis dan strategis di lapangan yang nantinya mungkin akan terus diupayakan dan salah satu penggunaan awalnya adalah dengan sukses IPKD 2020 tetapi bagusnya ya memang lapangan yang nanti akan berbicara secara betil secara teknis apa yang akan dilakukan menyambut 2024 karena beliau langsung berhadapan dengan konstituen langsung dan kami hanya sifatnya pasri tatok antara kebijakan DPW kepada pijakan DPD disinilah yang pentingnya peranan DPW ini untuk itu silakan kepada ketua DPD untuk menjelaskan setelah teknis di lapangan bagaimana pemenangannya itu sendiri wih luar biasa sekali Pak Dewan Fakar ini dan mungkin dari DPD terpilih ini saya mau nanya sedikit aja boleh bang? boleh sekali apa yang sekarang abang lakukan disana sebagai anggota DPD terpilih disana? ya yang kita lakukan adalah memperjuangkan hak-hak bayar sebagaimana semestinya nah luar biasa sekali nih sekarang kita langsung ke ketua DPD Lombok Barat Bang sama-sama DPD nih saya juga DPD Jakarta Pusat mungkin saya bisa belajar dari abang apa? bagaimana? apakah sudah siap untuk menyebut 2024? Lombok Barat menghadapi 2024 itu sudah siap totalitas energi, strategi, finansial dan pergerakannya harus disiapkan sampai 100% sementara lagi karena kredit dikasih ulang nih biasanya tingkat DPD yang di agak berbanding kuat apa dong? apa yang dilakukan oleh abang apa? kalau kita sudah siapkan dari awal tidak ada yang berhati kerjasama kredit dikasih ulang mau tidak mau itu harus dihadapi siap tidak siap harus siap jadi kerja lebih awal lebih baik untuk menyiapkan sehingga tidak tergesa-gesa seperti yang terjadi dahulu jadi kita sudah menyiapkan rekrutmen struktur dari partai berkarya sampai di tingkat anak ranting, tingkat RT itu harus masuk 2023 itu 56 ribu anggota yang sudah real karena sekarang DPD Lombok Barat itu sudah menyusun struktur anak ranting sekitar 2.800 anak ranting ih, luar biasa sekali itu sudah dimulai masuk 25% 25%? wah sangat berat dan sangat luar biasa saya baru dengar, katakan DPD yang lain atau DPW yang lain, mohon maaf nih ini wawancara udah sepat soalnya sekarang ada salah satu dulu Kodapil dulu dari Kodapil nih Pak Sugeng ngapain disini nih, apakah sudah bergabung dengan NTB untuk membuat gerakan mungkin disana? mau sharing sekarang sibuk apa nih Bang Sugeng? terima kasih ini sharing dengan teman-teman dari NTB ya kan, utama Kodapil 2 kan kita di Banten yang mungkin kursinya hampir imbang kita dapat 10 kursi nah kita sharing kemudian kita prepare ya saya setuju di 2024 terus sekarang kita mulai kemudian kita mulai dengan namanya kolaborasi dengan GERMAS itu gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan INPRES nomor 1 2017 dan kita kolaborasi sinergi dengan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa sekarang desa jadi seksi jadi kita fokus di desa kemudian kita dengan kerjasama juga dengan lembaga kursusan pelatihan dan sebagainya jadi intinya adalah apa? kita mulai dari start dari awal lebih bisa-bisa kolaborasi dengan DPD-DP di seluruh Indonesia? oh bisa sangat bisa apapun di 2024 kita harus lebih baik lagi aduh, nanti ini sesi khusus sekarang closing statement dari Dewan Pakar DPW NTB mungkin saya belajar banyak dari ini kan Tony, silahkan saya sebagai Dewan Pakar dan DPW NTB tidak bisa diintervensi dengan siapapun dan apapun karena kami sudah menggunakan pola bahwa kami berdiri di kaki-kaki sendiri dan kami yakin dan percaya kepada dinda-dinda di DPD mempunyai kemampuan dan potensi dalam cara penggalangan dengan cara memberikan kepercayaan di mata masyarakat karena konsep apapun juga teori apapun juga ketika kita tidak mempunyai karakter budayanya dikuasai itu akan menjadi satu buah komunikasi yang sia-sia politik itu punya karakter dengan adanya Bineka Tunggal Ika artinya karakter Jakarta tidak bisa dibawa di karakter NTB karakter NTB juga tidak bisa dibawa di karakter Papua tapi yang jelas setujuannya sama makanya jauh-jauh hari di 2019 kami meminta kepada seluruh jajaran DPW supaya konsentrasi dan fokus di dapirnya masing-masing dengan program-programnya sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada jangan melebar kemana-mana politik itu ada karakter Indonesia ini terdiri daripada Bineka Tunggal Ika artinya berbaca yang macam suku bangsa tapi satu tujuan ya jadi konsep apapun teori apapun penyesuaian-penyesuaian apapun ketika tidak mengetahui dan tahu sedikit tentang karakternya itu hanya sebatas paparan-paparan normatif tanpa hasil baiklah pemirsa berkarya TV dimanapun berada semoga dari wawancara ini ada hal-hal positif yang bisa diambil namun saya mohon maaf juga jika memang dalam akhir-akhir ini melihat muka saya tersebar di banyak grup WA khususnya keluarga besar Parti Berkarya terkadang kita memerlukan pelemparan isu melempar bola dengan isu positif yang bisa membangkitkan semangat untuk ini dengan wawancara ini saya berharap buat teman-teman DPW, DPD dan segala unsur dari Parti Berkarya kalau ada yang baik menurut anda silahkan ambil yang baiknya yang positifnya silahkan anda implementasikan namun jika ada yang salah mohon koreksi karena memang wawancara ini tanpa sklip dan tanpa teks jadi langsung aja dan saya melakukan wawancara walaupun sudah banyak di komplain jangan terus-terusan wawancara saya sampai saat ini masih menunggu perintah untuk saya berhenti justru orang banyak menyuruh saya banyak wawancara karena dengan wawancara-wawancara saya bisa lebih mengetahui banyak apa yang terjadi sebetulnya di daerah-daerah dan ini secara internal dijadikan pembelajaran dan secara eksternal itu dijadikan perhatian saya lanjutkan ya mohon pamit, terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati